Sebuah manuskrip kuno asal Inggris berisi lebih dari seratus tukis santangan tentang kehidupan Kristus baru-baru ini terjual dalam sebuah acara lelang. Manuskrip bernama Peter Christie ini merupakan barang langka yang dipekerjakan dalam dua masa berbeda. Diperkirakan bagian pertama dari manuskrip ini dibuat pada akhir abad ke-12. Sementara para ahli memperkirakan manuskrip bagian kedua yang menggambarkan kehidupan akhir dari Kristus baru dibuat pada akhir abad ke-15. Selesainya pembuatan bagian kedua dari manuskrip ini, pekerjaan Peter Christie pun dinyatakan selesai. Dalam sebuah acara lelang, manuskrip ini kemudian dijual oleh perusahaan lelang di London bernama Steltebik. Sang pemenang lelang, kolektor benda seni dari Jerman berhasil mendapatkannya setelah mengajukan penawaran sebesar 3,5 juta dolar atau setara dengan 41 miliar rupiah.